Intro Aktris sinetron yang juga putri pariwisata 2009 Ayu Pratiwi kini terlihat berbeda karena tampilannya dengan menggunakan hijab. Lantas seperti apa cerita dirinya hingga akhirnya memutuskan untuk berhijrah dan perubahan apa yang dirasakan saat ini? Dari kecil tuh sekolahnya udah sekolah Islam. Jadi pengetahuan tentang agama Islam udah lumayan tahu. Cuma mungkin masih muda, masih lebih duniawi banget lah anaknya dan gak terlalu mikirin sampai segitunya banget. Nah ketika makin kesini kan makin dewasa, makin banyak mikir, terus makin banyak perubahan di dalam diri yang bikin makin mikir kok emang maunya hidupnya gini-gini aja gitu. Terus ketemu sama teman-teman juga yang mungkin Alhamdulillah mengarahnya ke arah yang lebih positif, lebih baik. Jadi ya perlahan-lahan tapi pasti udah makin ngerasa keganggu kalau gak pakai jilbab akhirnya memutuskan untuk pakai jilbab. Jika sebelumnya Ayu Pratiwi disibukan dengan syuting berbagai judul sinetron, apakah wanita berusia 31 tahun ini tidak khawatir kehilangan job di dunia hiburan? Memang awalnya aku bukan tipikal orang yang takut gak dapet rezeki gitu karena aku percaya kayak rezeki Allah udah atur. Tapi memang yang namanya manusia ketika aku cerita ke beberapa teman-teman juga nanya yakin lo, lo kan kerjanya sambil syuting. Terus kayak lo masih muda, apa namanya nanti kerjaan lo gimana? Karena teman-teman yang nanyain gitu aku mulai jadi mikir, ya juga ya padahal tadinya udah santai gitu. Tapi setelah sholat apa segala macam kayak enggak ah ini yakin kok ini pilihan terbaik, Bismillah gitu. Tidak hanya mengubah penampilan menjadi lebih religius, Ayu Pratiwi juga semakin mendalam ilmu agama dengan mengikuti kajian islami. Sebenarnya aku juga ada yang ikut yang, sekarang lagi ikut yang rutin setiap hari Sabtu gitu, jadi benar-benar kayak kelas. Kalau kita rutin datang ke kajian itu ibaratnya kayak reminder buat kita. Kalau misalnya kita datang ke satu majelis ilmu, itu tuh kayak di situ ada malaikat di situ yang meminta doa supaya Allah mengampunkan dosa kita. Selain itu juga silaturahmi, benar-benar aku sekarang bisa ketemu sama teman yang tadinya gak pernah ketemu sama sekali.